Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu kembali bersama saya di On1 Channel Kali ini On1 Channel akan memberikan tutorial Bagaimana cara memberikan pupuk yang efektif Untuk pembuahan tanaman buah yang sangat membandel Oke guys, langsung saja Jadi kita buat dulu wadah untuk pemupukannya Nah, jadi wadah untuk pemupukannya kita bisa gunakan botol bekas minuman air mineral Kemudian tutupnya kita lubangi Kita lubangi menggunakan solder ini Nah, jadi menggunakan solder dilubangi agar bulat seukuran diameter selang Kemudian selangnya kita masukkan Kita masukkan ke tutup Terus kita lem Nah, ini lemnya jangan menggunakan lem plastik atau VVC ya Karena biasanya suka pas Tapi disini kita gunakan lem Lem Nah, ini lem tembak Jadi kita gunakan lem tembak Agar rapat Agar rapat Oke guys, setelah dilem Baru kita Kita masukkan Ramuannya Ramuannya Nah, ini ramuannya yang pertama Ini adalah isinya auksin sama giberlin GA3 ya Jadi, GA3 plus auksin Itu fungsinya untuk merangsang pembuahan Dan pembungaan Kemudian saya campur Menggunakan Eko enzim Ini eko enzim buah Jadi, hanya dua jenis aja ini ya Nah, kemudian nanti Kita masukkan ya Kesini Nah, masukkan Kira-kira aja untuk GA3 nya segini Kemudian untuk eko enzimnya seginilah Kira-kira Kemudian diisi air Sini Sampai sini Nah, jadi diisi air Baru kita tutup Baru kita Berikan ke Tanaman Nah, bagaimana cara memberikannya Ini jadi tanaman Kita bor ya Kita bor Ini menggunakan Mesin bor Tangan Sudutnya 45 derajat Kemudian Nanti Ini dimasukkan ya Jadi selangnya dimasukkan ke lubang bekas Pengeboran Yang ngebornya kira-kira 40 atau 50 cm Boleh ya Jadi kira-kira aja Jangan sampai Tembus ke bagian tengahnya aja gitu Dari Batang pohon Kemudian nanti Diikat Ya Diikat menggunakan Kawat Kalau saya Ya Nah, oke guys Jadi Seperti ini guys Nah, ini adalah Campuran dari Giberlin Atau GA3 Plus Aoxin Plus Aoxin Kemudian ditambah Eko enzim Yang bahannya dari Buah-buahan Nah, jadi Dimasukkan seperti ini Campur sama air ya Campur sama air Secukupnya Kemudian Nah, ini ditutup rapat Botolnya Sehingga nanti Nutrisinya ini Atau pupuknya ini Masuk ke lubang bekas Pengeboran Nah, ini Lubang bekas Pengebornya ini Ya Ini sudutnya 45 derajat Nah, itu Kelihatan ini Airnya Netes ya Dari selang Nah, ini Netesnya juga Sedikit-sedikit Jadi Tidak Mocor ya Karena Kita ini Tutup rapat Kalau ditutup rapat Aman Ya Oke Jadi kita masukkan Sini ya Masukkan Nah, kemudian Jangan terlalu Ditekan Jangan terlalu Ditekan Tapi Angkat sedikit Kira-kira Satu senti Nah, diangkat Satu senti Seperti ada Ruang untuk Pupuk Ya Atau cairan ini Di dalam Batang pohon Sehingga Cairan tersebut Terserap oleh Pohon Yang akan Kita buahkan Nah, ini lagi ya Guys ya Nah, ini Pohon mangga Ini ya Ini mangga Konium Ini Umurnya Sudah Tiga tahunan Baru Bunga PHP Jadi Belum Mengeluarkan Bunga Yang Sesungguhnya Rontok Pernah Pernah Suntik Suntik Menggunakan Ramuhan Tadi Ya Oke, yang ini juga sama Jambu Kiojok Ya Pernah Pernah Berbunga Cuma tidak Lebat Jadi Hanya Beberapa Tangkai Saja Ini Saya Coba Untuk Suntik Ya Disuntik Sajalah Ini Yang Tadi Itu Bunga Apa Pohon Mangga Yuen Ini Pohon Mangga Yuen Sebenarnya Sudah Mulai Berbunga Sudah Mulai Berbunga Ini Seperti Ini Ini Ada Pentilnya Satu Cuma Ini Tinggal Satu Ini Mau Rontok Lagi Kayaknya Ini Lagi Belajar Umurnya Tiga Tahunan Ini Sebenarnya Sudah Saya Coba Dikerat Tapi Tidak Maksimal Hasilnya Jadi Saya Coba Untuk Menyuntiknya Menyuntiknya Karena Berdasarkan Pengalaman Saya Setelah Pohon Itu Disuntik Satu Kali Itu Pohon Itu Akan Lebat Dan Seterusnya Akan Lebat Nah Misalkan Pohon Jambu Ini Dulu Pernah Saya Suntik Ini Belum Dicabut Ini Suntikannya Ini Sampai Rapat Dengan Batangnya Ini Pohon Jambu Ini Jambu Putih Ini Tidak Pernah Berhenti Berbuah Sayang Jauh Ini Masih Pentil Buahnya Jadi Tidak Kelihatan Itu Tidak Pernah Berhenti Berbuah Setelah Saya Suntik Kemudian Yang Ini Adalah Pohon Nangka Merah Thailand Ini Juga Sulit Berbuah Tadinya Tapi Sudah Saya Suntik Dulu Nah Itu Bekas Suntikannya Ini Masih ada Lubangnya Ini Ini Ada Bekas Lubang Nyuntik Dulu Sekarang Setelah Disuntik Ini Pohon Nangka Merah Thailand Ini Pohon Nangka Merah Thailand Ini Itu Tidak Pernah Berhenti Berbuah Itu Selalu Berbuah Lebat Ini Contohnya Ini Itu Buahnya Sangat Lebat Sekali Ini Sudah Dijarangin Sama Saya Sebenarnya Supaya Buahnya Agak Besar Gitu Tapi Masih Banyak Utama Yang Di Pinggir Pinggir Itu Sulit Sulit Naiknya Saya Ini 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 Adalah Nangka Merah Thailand Rasanya Manis Sekali Warnanya Merah Oke Guys Itu Saja Mungkin Tutorial Dari Saya Bagaimana Cara Membuahkan Tanaman Buah Yang Memang Agak Bandel Bandel Jadi Senjata Pamungkas Saya Bor Saya Suntik Kemudian Diberi Tupuk GA3 Diberlin Aksid Dan Aksid Aksid Juga Dicampur Menggunakan Eco Enzim Buatan Sendiri Oke Sedemikian Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberi Tudiar